Intro Salam jumpa pemitsa Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali Bersama saya Sumboko Dalam edisi kali ini kami telah menyiapkan Liputan khusus bagi Anda Kekuatan cinta di ujung pena Dan bakti yang tak henti bagi yang hampir terlupakan Intro Bagi Dodi menyelesaikan bangku sekolah menengah atas saja Sudah merupakan anugerah yang patut disyukuri Apalagi mendapat beasiswa di sebuah universitas kenamaan di negeri ini Walau terpukul karena kehilangan sang bunda Dodi akhirnya dapat bangkit Berbekal tekat dan pesan sang ayah untuk berjuang dengan pena Dodi meninggalkan tanah kelahirannya di Padang, Sumatera Barat Kini mahasiswa jurusan komunikasi Universitas Indonesia ini Aktif mengembangkan bakat menulisnya Dengan terjun ke lembaga pers mahasiswa Ia juga aktif sebagai pemimpin redaksi sebuah tabloid suara pelajar se-Indonesia Berasal dari keluarga yang sangat sederhana Dodi bertekad membahagiakan orang tuanya Ia, cintanya kepada sang ayah menguatkannya menghadapi tantangan hidup Dan cintanya kepada sang bunda Yang walaupun telah tiada Membuatnya berani menggapai mimpi Kehilangan sosok ibu adalah rintangan yang paling signifikan Merubah semua yang telah aku mimpikan Aku itu pengen dulu punya figur ibu yang bisa support aku Yang bisa membantu aku, yang mengarahkan aku Karena sejak kecil ibu sangat paham bagaimana karakter aku Paham bagaimana hobi dan makat aku Dia mengarahkan semuanya tanpa pernah aku sadari Dan sekarang ya aku merasa rintangan yang perlu aku harap Adapi adalah aku harus survive juga Sekalipun tidak ada figur atau sosok ibu di samping aku Sejak berusia 10 tahun Dodi Prananda menjadi piatu Ia lalu tinggal terpisah dengan ayahnya Bersama kedua adiknya Ia tinggal di rumah kerabat ibunya Di wilayah pasir sebelah kota Padang, Sumatera Barat Dodi lahir dari keluarga sederhana Ayah Dodi bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu Kondisi ini tidak membuat Dodi pupus harapan untuk menjemput impiannya Salah satunya, tekat untuk membahagiakan ayah dan keluarga tercinta Kebahagiaan Kebahagiaan untuk diri aku sendiri dan juga kebahagiaan untuk orang tua dan orang-orang di sekitar Karena aku pikir saat ini keluarga aku itu masih belum merasakan kebahagiaan yang sempurna Kebahagiaan yang sejati Mereka hidup Ya meskipun Aku rasa Meskipun kebahagiaan itu bukan materi sih sebenarnya Tapi ya Antara lain Hidup berkecukupan itu adalah kebahagiaan yang Perlu aku bayarkan untuk mengerikan Hidup dengan mandiri Itulah yang dijalani Dodi Prananda sedari kecil Kondisi keluarga membuatnya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua dan adik tercinta Sejak duduk di bangku sekolah Dodi turut membantu memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga Melalui bakatnya di bidang menulis Sejak kecil Dodi memiliki hobi membaca dan menulis Selain itu Dodi merupakan anak yang berprestasi di sekolahnya Prestasi ini terus ia jaga sampai tingkat menengah atas di SMA Negeri Satu Padang Salah satu sekolah ternama di Sumatera Barat Dulu itu bisa lulus SMA aja itu sebuah harapan yang Yang gimana yang menjadi sesuatu yang harus benar-benar dikejar Tiga tahun di SMA itu adalah perjuangan panjang yang aku lalui Di saat aku merasa minim support dari support finansial dari orang tua Minim materi Tapi aku bisa selesai pendidikan SMA itu sudah sesuatu yang berharga banget Sudah merupakan anugerah dari Tuhan Jangankan untuk bisa sampai keperuguran tinggi Aku merasa sangat bersyukur bisa sampai lulus SMA Bakat Dodi di bidang tulisan semakin terasah dengan bergabung di majalah semansa Sebuah majalah terbitan sekolahnya Pada saat itu pula Dodi menjadi kontributor tetap di surat kabar harian umum Singgalang Dari honor sebagai kontributor itu Dodi dapat memberi sumbang sih pada keluarganya Dengan tekad dan kerja keras, Dodi dapat melalui setiap tantangan yang ia hadapi saat duduk di bangku SMA Dalam artian ya aku menyimpulkan kalau Ya tantangan ataupun rintangan itu bukan sesuatu hal yang harus kita hindari Tapi harus kita hadapi dengan penuh keoptimisan lah Untuk berharap suatu saat rintangan itu akan menjadi sebuah buah yang manis Karena usaha, doa, keyakinan serta ketekunannya Saat ini Dodi tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Indonesia Dan sekarang buah besar dari perjuangan itu Tuhan melanjutkannya ketika aku dinyatakan lulus di UI ini Nah apalagi sekarang aku bisa lanjut di keluarga, aku bisa menempuh perguruan tinggi Aku merasa bahagia, bikin bangga orang tua Apalagi bukan hanya sekadar menempuh pendidikan Tapi aku juga bisa kuliah di Universitas Indonesia Itu sebuah kebanggaan yang aku sampai sekarang gak bisa menilai itu dengan angka dan juga materi Pengalaman dan keterampilannya di dunia menulis pun semakin berkembang Ia menjadi reporter pada visi pers, sebuah lembaga pers mahasiswa sosial dan politik di kampusnya Selain itu, ia juga menjadi pimpinan redaksi tablet suara pelajar Sebuah tablet gratis untuk pelajar SMA se-Indonesia Yang dikelola para alumni forum pelajar Indonesia 2010 Setiap ayah aku ke rumah dan mengunjungi aku di rumah nenek Dia selalu bilang, kamu itu harus kerja nanti dengan pena Jangan dengan tenaga Kalimat itu yang selalu aku tulis dalam memori aku Dan aku selalu, pena ini selalu identik dengan yang namanya Dunia persekolahan, dunia perkulian, dunia kerja yang Yang semuanya dilakukan di indoor, bukan outdoor Jadi semangat itu juga yang mungkin memotivasi aku untuk Kejarlah mimpimu dengan cara Ya cara kuliah ini, dengan berkuliah Dengan harapan nantinya aku bisa punya pekerjaan yang layak Dan bisa membuktikan kepada ayah Yang mengerti gak? Kenapa sebelum dia nanti? Redaksi sebelum dia nanti Dia termasuk anak yang cukup perhatian terhadap mata kuliah Dari sebelumnya kan juga mengambil mata kuliah yang sama ya Dasar-dasar penulisan Dia perhatian, kemudian termasuk aktif di kelas Dan nilainya pun termasuk yang cukup baik Bagaimana dia menulisnya juga sudah lebih advance ketimbang teman-teman yang lain Selama kuliah, Dodi tinggal sebagai penghuni kos di dekat lokasi kampusnya Tanpa sana keluarga di sampingnya Menjalani segala sesuatu seorang diri bukanlah hal yang mudah Kehadiran dan motivasi dari teman-teman terdekatnya Menjadi penyuangan tersendiri untuk menjalani hari-harinya Tadinya aku merasa sangat pesimis dengan kehidupan aku yang sekarang Aku merasa kayak setiap saat itu selalu aja ada yang namanya rintangan dan rintangan Yang harus aku hadapi sendiri Karena ya setelah aku tidak lagi tinggal bersama keluarga Tidak lagi tinggal bersama keluarga di Padang Aku merasa Aku harus merasa Harus melanjutkan perjuangan ini sendiri Tanpa ada mereka-mereka yang support aku di belakang Tapi berada di sisi aku sekarang Aku juga punya banyak teman-teman yang Yang tidak pernah berhenti-hentinya untuk mengatakan Kalau aku jangan pernah aku sia-sia kan perjuangan yang telah aku Aku perjuangan Perjuangan yang telah aku perjuangan selama ini Dalam artian mereka selalu ada di sisi aku untuk Ketika aku down mereka selalu ada Mereka selalu hadir ketika Aku merasa butuh banyak motivasi Butuh banyak dorongan Ya mereka-mereka lah yang menjadi semangat aku Di saat keluarga aku tidak ada di sisi aku Hikmahnya sih Kalau misalnya aku sendiri lagi terperuk itu Terus kayak lihat dia itu Dia aja bisa Kenapa enggak gitu Jadi kayak ngasih motivasi Secara enggak langsung gitu loh Pesan sama Dodi Tetap aja jadi Dodi yang kayak dulu Yang optimis Yang selalu bermimpi Aku enggak terlalu berharap muluk-muluk sih Aku pengen didatangin Tapi ya Aku cukup paham dengan semua ini Enggak perlu harus Apa ya Memaksakan untuk Orang aku datang ke sini Dan melihat keadaan aku di sini Cukup nganti ketika aku udah pakai togo Terus kayak melihat Oh ya Beginilah Beginilah perjuangan panjang ya Kalau ada di sini Perjalanan dalam hidup ini Akan memberi arti sesuai dengan tekad dan komitmen Yang kita berikan ketika kita menjalaninya Makin besar tekad dan nilai hidup yang ingin diraih Makin berartilah hidup kita Banyaknya rintangan yang dihadapi Dodi Prananda Terus membuatnya tetap berdiri Melaih harapan dan impian Semua hal yang ia dapatkan hari ini dan nanti Tidak semata hanya untuk dirinya Tetapi akan ia persembahkan Untuk orang tua Dan kedua adik yang tercinta Terlalu banyak hikmah-hikmah yang harus aku petik Dari setiap apa yang Tuhan beri Apa yang Tuhan kasih Tapi kalau aku pengen simpulkan Yang seperti yang aku bilang tadi Segala rintangan dan segala tantangan itu Bukan sesuatu yang kita Yang kita hindari Yang bukan juga hal yang harus kita Apa ya Bukan Kita jangan menutup mata lah Dari semua tantangan dan ujian itu Kita harus hadapinya dengan orai laborat tadi Orang Tuhan keluarga itu Adalah orang-orang yang selalu ada kan Buat kita Jadi Jangan lupakan mereka Siapkan kebahagiaan buat mereka Berbakti kepada orang tua Adalah bakti tiada henti Karena berbakti kepada orang tua Adalah ungkapan syukur Dan sukacita Atas keberkahan Yang kita terima dalam hidup ini Hati yang luas juga akan tergerak Manakala mengetahui Ada sebagian orang tua di dunia ini Yang kehilangan sanak keluarga mereka Maka berbakti menjadi berarti sangat luas Yaitu mengasihi mereka yang hampir terlupakan Tidak hanya mereka yang sudah lanjut usia Dan hidup jauh dari keluarga Tetapi juga mengasihi mereka yang terpinggirkan Dari lingkungan keluarga dan masyarakat Berbakti pertama-tama Membutuhkan hati Dengan membuka hati Kita dapat menemukan banyak ladang Untuk berbakti Sebagai wujud syukur dan sukacita Berbakti juga menjadi ajang peminan diri Untuk lebih memaknai hidup Panti sosial caritas Adalah sebuah tempat tinggal Bagi kaum lanjut usia Sebagian dari mereka Masih memiliki sanak keluarga Namun sebagian lagi tidak Berdiri sejak tahun 1999 Panti caritas di bawah Yayasan bina bakti ini Menjadi tempat pertemuan para insan relawan Yang membina dirinya dengan berbakti Tiur dan ibunya adalah salah satu relawan Yang membaktikan sebagian waktunya Dengan memberikan kasih di caritas ini Ia belajar dari ibunya Yang telah lebih dulu membina diri Menjadi relawan di tempat ini Dari ibunya ia belajar Sikap berbakti pada orang tua Dapat dilakukan sejak dini Selain menarik para insan secara pribadi Panti caritas juga menjadi ajang pelatihan Pelatihan pembinaan diri Bagi relawan-relawan komunitas Mengingat berbakti pada orang tua Adalah suatu hal yang tidak dapat ditunda Kegiatan saling memberi kasih dan perhatian di tempat ini Menjadi kegiatan rutin bagi sebagian besar komunitas Di antaranya bagi relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia Selama lebih dari 6 tahun Setiap 2 atau 3 bulan sekali Kegiatan kuningan kasih rutin dilakukan Ini memulakan program yang sangat baik sekali Yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci Dalam rangka kegiatan sosialnya Yaitu pengobatan secara rutin Di Panti Jombo Caritas ini Jadi saya sangat men-support kegiatan ini Karena ini sangat baik sekali Demi kemanusiaan Tidak ada manusia yang dapat hidup bahagia Tanpa perhatian dari sesamanya Kunjungan kasih selalu berarti Dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak Bagi banyak opak-opak yang sudah tidak dikunjungi Selanak keluarga mereka lagi Kehadiran orang lain yang penuh kasih Tentu menjadi hiburan tersendiri Hubungan kasih dan persahabatan Tak lekang oleh waktu Dan menembus batas segala perbedaan usia Suku, agama, dan ras Ya harapan kita ya biar Hama opas tuh senang Bahwa dia merasa tidak sendiri loh disini Ada kita juga berbagi Walaupun jauh dari anak Anggap aja kita tuh anak-anaknya mereka juga Kita ajak kegembira bersama-sama Kebutuhan setiap manusia adalah kebutuhan untuk dikasihi Kebutuhan untuk diterima Dan menjadi bagian dari keluarga Caritas Yang diambil dari bahasa latin berarti cinta kasih Karenanya cinta kasih lah yang menjadi pemberak utama kegiatan saling bersumbangsi di tempat ini Panti caritas yang berada di wilayah timur kota Bekasi, Jawa Barat ini Memiliki lebih dari 50 lansia pria dan wanita Mereka lah yang menjadi sarana peminahan diri dan pengembangan cinta kasih orang-orang yang saling berinteraksi di tempat ini Pada tahun 1982 Gendu Mulatif mendirikan Yayasan Galuh Kependekan dari gagasan leluhur Awalnya ia menemukan seorang gila Yang diejek dan diarak anak-anak di kampungnya Tak tega Gendu lalu merawatnya sampai sempurna Sejak itu masyarakat mengenalnya sebagai penolong orang-orang yang mengalami gangguan mental dan keciwaan Dan berdirilah Yayasan Galuh Yayasan Galuh sempat berpindah tempat karena lahan pertama mereka digunakan untuk pembangunan gardu PLN Kini Yayasan Galuh menempati lokasi di daerah Rawalunggu, Kota Bekasi, Jawa Barat Yayasan ini memiliki para perawat yang terus berdedikasi mengurus para pasiennya tanpa terlalu memperhitungkan keuntungan materi Walau pendiri Yayasan Gendu Mulatif telah tiada sejak tahun lalu dalam usianya yang ke-97 Yayasan ini tetap berdiri berkat tanggung jawab sanak keluarganya Inilah rasa bakti dalam keluarga mereka Meneruskan amanah yang dititipkan secara khusus Kini jumlah pasien Yayasan ini mencapai lebih dari 270 orang Selamat menjaga Kalau pengalaman yang sukanya banyaknya di saat dia itu bercanda Di saat dia matang Di saat dia tidur Memang paling banyak ngeselinnya Ngeselinnya itu dari apa? Kadang dipanggil nengoknya doang nyamperin enggak? Nggak ada dari situ Ngeselinnya juga orang begini ngamuknya Makan kotoran Atau dia buka baju busana Emang sulitnya kita di situ Yayasan Galuh juga mempekerjakan perawat yang berasal dari para pasien yang sudah sembuh Para pasien yang sudah sembuh Seringkali kurang diterima masyarakat Akibatnya sangat disayangkan mereka jadi sulit mendapat pekerjaan Yayasan Galuh mengobati dengan cara sederhana Bagi mereka kasih sayang adalah obat utama Selanjutnya mereka menggunakan pijat tradisional dan pengobatan herbal alami Untuk menyembuhkan para pasien Tentu tidak mudah merawat dan mengurus para pasienan Karenanya uluran tangan dan perhatian dari berbagai macam pihak sangat diperlukan Untuk menyembuhkan setiap pasien diperlukan cinta kasih yang besar Karena kasih dan perhatian kolektif dari banyak orang sangat berarti Walaupun pasien di sini adalah pasien dengan gangguan kejiwaan Namun tidak pernah sekalipun mereka membahayakan Atau berperilaku buruk kepada relawan yang mengunjungi mereka Setiap kali relawan mengadakan kunjungan dua bulan sekali Selalu saja ada ketenangan dan kebahagiaan yang tersirat dalam suasana kunjungan Apa yang dilakukan dengan setia mungkin tidak bisa mengubah seketika sebuah keadaan atau penyakit Tetapi cinta kasih yang tertanam adalah upaya tiada henti untuk meminah diri dan menunjukkan hati Bagi sepenirima ataupun pemberi Tidak ada artinya bila kita hidup bagi diri kita sendiri Pergunakanlah waktu untuk mengasihi Supaya kita dapat membuat hidup jadi berarti Ya, jadikanlah hidup penuh makna Karena setiap peristiwa mengukir sejarah Jika Anda memiliki saran atau kritik Silahkan kirimkan email ke jurnaldaai at daaitv.ku.id Atau melalui SMS dengan format JDI Spasi Nama saran dan kritik Anda Lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559 Akhirnya Saya Sung Boko Mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih.